selamat menikmati 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 ya kurang lebih selamat menikmati ini mungkin terima kasih selamat menikmati yang menikmati yang menikmati selamat menikmati Money Management Dalam penentuan Trading Oke kita lanjut Nah ini mungkin Hal-hal yang Bisa dikatakan mungkin salah satu Ahli ini ya Teknikal juga ya John G. Mopi ya Mopaka teknikal masih ada 3 buah Faktor penting dalam penyusunan System trading Menurut beliau ini Tidak lengkap tanpa memiliki tidak faktor tersebut Nah ini 3 faktor ini yang dikatakan oleh John G. Mopi Ini bisa dikatakan yang Mendasari lah ya Kita akan langsung saja ya Pertama price forecasting Atau analisa harganya Ini analisa Hubungannya mungkin lebih melihat dari fundamental Lebih melihat juga dari analisa Analisa teknikal Dan mungkin nah ini Yang kedua ini lebih ke taktik nih Sistem tradingnya seperti apa Timingnya seperti apa Dan ketiga money management Money management ini erat hubungannya dengan risk management juga ya Dan kalau sebenarnya saya pengen tambah satu lagi Psikologi trading gitu Kalau psikologi tradingnya juga Tidak benar juga Susah juga ya Saya lebih cenderung ke yang Tiga Tiga Main method money gitu ya Tiga M Main kan Hubungan sama kita ya Metod Cara Untuk bisa profitnya Sistem trading Money Penting itu juga sebenarnya Jadi ada beberapa mungkin beberapa Sumber ya Beberapa sumber ya Memang ya Dia mengklasifikasikannya sendiri Kalau yang tujuan Mereka Katanya ketiga faktor Ini yang pentingnya adalah ini Kuncinya Kalau tanpa ini Sulit Itu ya Nah ini kurang lebih Forecasting itu Adalah langkah yang Merupakan poin kursia Dan poin sistem trading Dimana langkah ini Akan menghasilkan keputusan Untuk country market Ya mungkin Ini lebih untuk Memperkirakan Pergerakan pasar Kalau lebih seperti apa Mungkin seperti Kondisinya Mungkin kalau dicendokan ya Kalau menghubungkan Analisa teknikal Dengan Apa Fundamental mungkin ya Untuk kondisi saat ini Kan mungkin rekan-rekan Juga tahu ya Amerika Lagi sedikit Rame juga ya Rame Karena ada Serangan Amerika Ke ini ya Ke Suriah Ke Afganistan Menembak Rudal ya Dan Jika melihat Kondisi seperti ini Ada kemungkinan Mas naik Tapi kan kembali Ke pertanyaannya Kita harus entry dimana Nah ini harus menggunakan Teknikal analysis Jadi Ini Satu Faktor yang cukup penting Ya Dan di halaman saat ini Diinfokan juga Bahwa memang Dua faktor itu Yang menjadi kunci ya Nah ini Teknikal ini kan Berdasarkan Bisa dikatakan Berdasarkan Menganalisa Berdasarkan data-data Yang telah ada Dan ini Dengan data-data yang ada ini Kita bisa menentukan Level-levelnya Yang penting Untuk entry Kurang lebih seperti itu Kalau fundamental Kurang lebih Nah ini Lebih kerumur Lebih ke Apa Kondisi ekonomi Seperti apa Jadi kan Kalau sekarang Contoh deh Kalau tadi kan Sekarang lagi rame nih Situasi geopolitik Lagi rame Lagi mau Bisa katakan Ada kerucuhan Di ini ya Kondisi Apa Menanjung Korea Karena memang Korot lagi sedang Uji coba Rudal Uji coba Rudal Nah ini yang Yang bisa dikatakan Membahayakan Membahayakan Sehingga orang-orang Tertarik untuk mencari Aset yang lebih aman Aset yang lebih aman Jadi Emas Kenapa naik Lalu yen Juga bisa dikatakan Kenapa naik Karena yen Mungkin diantap Salah satu Mata uang Yang bisa dikatakan Adalah Safe haven Seperti itu Nah Lalu kita melihat Ke kondisi Teknikalnya Seperti apa Karena Kalau kita lihat Fundamental Sendiri saja Kita kebingungan Mau entry Dimana Gitu ya Kalau misalnya Kita ngomong Fundamental aja Bisa saja Ah ini pasti naik nih Ah udah aja Baik Padahal Gak bisa gitu juga Mungkin tren Trennya Akan buy Tapi Kita harus melihat Secara analisa teknikal juga Mana posisi-posisi Yang kurang lebih Berpotensi Untuk harga tersebut Naik Dimana Gitu Ini kuncinya Lalu Price forecasting Price forecasting Nah ini Lebih Nah ini ya Tadi kan kita Udah tau Masih sama ya Topikannya Ini hal Kalau dipatikan Dalam melakukan analisa Pasal Ini lebih ke Teknikal ya Nah ini yang pertama Tren Pergerakan Harga Ya bedakan Tren dan Koreksinya Ini tren Pergerakan harga Ini penting Karena Ibarat tuh Kita lagi Trendnya Sekarang Kurang lebih Misalnya ya Contoh Mungkin Lagi Musim Mungkin baju Warna merah Misalnya Nah Trendnya Kita Biasanya Orang-orang Bajunya Warna merah Kalau beli Baju warna lain Kan agak Aneh Kurang lebih Seperti itu Jadi ini harus penting Ketika trendnya juga naik Kita dianjurkan Lebih baik Lebih baik Untuk ambil trendnya Untuk posisinya baik Kalau misalnya trend lagi turun Lagi turun Nah ini Untuk menjawab tadi ya Yang untuk kapan Kapan ini Ya lihat dari level-level Support resistance Nah support resistance ini Ada macam-macam Ada macam-macam Bisa melakukan Fibonacci Bisa menggunakan Pivot point Bisa menggunakan trend line Bisa menggunakan Moving Average Dan beberapa lagi Hal yang lain ya Cuma nanti Anda pilih saja Mana yang cocok Support resistance Karena ini penting Kita harus tahu Trend ya Di price forecasting ini Pertama kita harus tahu trend Kedua kita harus tahu Kurang lebih ya Support resistance Dimana Yang ketiga nanti Lebih ke timing Timing untuk entry Timing untuk entrynya Nanti bisa lihat dari Indikator teknikal Atau mungkin yang Bisa dikatakan Ini belum ya Nanti di Timing Timing ini ya Nanti itu bisa dari Candlestick dan indikator teknikal Yang saat ini adalah Kita contohkan Nah ini Contoh nih Mungkin ya Ini kan ada gambar Seperti ini Trendnya lagi kemana Kurang lebih seperti itu Kan Nah kita harus bisa menentukan dulu Area-resistennya dimana Supportnya dimana Mungkin kita tahu trendnya Misalnya ya Contohnya Contoh saja ya Kita coba nanti ke aplikasinya Trendnya dimana sih Oh sekarang trendnya lagi Lagi beris nih Lagi beris ya Kita harus entry dimana Kalau disini penggunaan Support resistancenya Berdasarkan Garis trend lain ya Garis trend lain Garis trend lainnya adalah Menghubungkan dengan Puncak satu Dengan puncak Kedua Untuk melihat Kondisinya apakah Downtrend atau outtrend Kalau saat ini Karena puncak yang lebih rendah Berarti downtrend Jadi tunggu turun Tunggu naik Dari turun dulu Nah biasanya Cari sinyal-sinyal itu Di daerah Deket trend lain Itu kan jadi kita Dari trendnya Pertama Kedua Kita Apa Tahu area support resistance Dimana Dan ini resistennya kan Sekitar trend lain Ketiga Inti entrynya Timing entrynya Timing entrynya Mungkin lihat dari indikator Bisa Ataupun Bisa melihat Dari Candlestick Seperti itu Ini overboughtnya disini Gak bisa Kalau kita pakai trend lainnya Ini Trend lainnya Di hubungan sama ini Ini salah Ini harus di sebelah sini Misalnya harus di sebelah sini Kalau kita Ini ngomongin Ngomongin Kewerikan harga Kalau mau naik trend lain Untuknya Menentukan support resistance Dengan acuannya trend lain Gak bisa Disini Karena acuannya adalah Dua puncak Atau dua Lembah Kalau lagi uptrend Dua lembah Kalau puncak Dua puncak Eh kalau lagi downtrend Dua puncak Kalau uptrend Harus Lihat dari dua lembah Ini kan lagi Puncak sama puncak Dihubungin Berarti level-level ini Merupakan level Resisten Ya Seperti itu Nah ini kalau Koreksi itu seperti ini Koreksi pullback itu Seperti ini Jadi pergerakannya yang Lebih pendek Dari yang seharusnya Ini kan Turun ya Turun Lebih panjang Dan ini lebih pendek Ibarat itu seperti Kalau kita naik nafas Kalau kita naik nafas itu Kita nafas dulu sebentar Naik nafas Sudah kita Sudah meluncur Abang Sudah main basket Kita naik nafas dulu Ibarat itu Mencari Apa sih Mungkin bisa dikatakan Kalau di trend itu Mungkin profit tracking juga Ratanya ya Lebih keuntungan sejenak Dan nanti siap-siap lagi Untuk turun lagi Seperti itu Pullback juga bisa dikatakan Mirip ya Dengan koreksi Sama Jadi Ini kan turun Lalu dia pullback dulu Atau koreksi dulu Seperti itu Lalu Nah ini Yang poin yang kedua Mungkin trading Taktik Taktik And timing Nah ini Kedua Adanya penyusunan Sistem trading Atau taktik Yang waktu yang Merupakan jawaban Bersama Entry exit point Jadi kita juga Merupakan salah satu Hal yang krusial Di pasar Finansial Karena pasien termaja Dan yang dihasilkan Oleh leverage yang tinggi Tidak menyaksikan Banyak kesempatan Belagi tanda Untuk melakukan kesalahan Bahkan Soalnya tidak Menarik Sekalipun Guna memperketasi faktor Kesalahannya Tetap saja Harus menggunakan Tool technical Untuk menentukan Kapan waktu terbaik Dan menentukan level entry Dan exit Intinya adalah Kita level kedua ini Kurang lebih adalah Kita harus mencari Konfirmasi Konfirmasi Kapan kita harus entry Dan kapan kita Nanti buka Untuk exit Ini ada hubungan juga Nanti sama money management Terlalu lebih seperti itu Dengan kita Kadang-kadang kan Kalau kita dianalisa Bisa lihat juga Mencari konfirmasi Cari konfirmasi Kita harus cari Konfirmasi dahulu Konfirmasinya dahulu Di area mana Nah itu Misalnya di area Fibonacci Ataupun di area trendline Seperti tadi Ini hubungannya sama Entry Nah ini ketika Mau entry Kita tunggu dulu Dari indikator Ataupun dari candlestick Ketika ada Baru entry Tapi ketika entry itu Tetap harus dipertimbangkan Resikonya juga Nah itu nanti ada Di poin yang ketiga Money management Itu hal yang Bisa dikatakan Cukup penting Dan mungkin orang-orang Banyak melupakan Apa tersebut Contohnya masih disini Ini gak mungkin Ini salah Sorry ya Mohon maaf Harusnya ini Di sebelah sini Memang kalau kita Ngomong indikator Benar Tapi ini trendline Tidak mungkin ada Trendline tidak mungkin ada Harus ini Dengan ini Terbentuk dulu Sehingga kita bisa Membuat trendline Harusnya disini Disini Jadi Ada dua pergerakan dulu Dua lembah Dua puncak Terus turun Naik turun Dua lembah Baru disini Cari level Untuk entry Dari indikator Ataupun dari Candlestick Nah ini Yang menurut saya Cukup penting Yang mungkin Saya juga nanti Bakal Contoh Mungkin ya Ilustrasikan ya Kurang lebih seperti apa Karena money management ini Bisa dikatakan Hal yang Cukup penting Ya Saya akan ulang kali Ngomong penting Karena memang ini penting Tiba-tiba kalau misalnya Sekarang kita bisnis Tapi kita mengatur Keuangannya juga Saya mau jualan Nasi goreng Pokoknya Ya udah aja lah Saya beli bahannya Tapi gak dihitung-hitung Ya profit Atau gak Gak tahu Itu juga Gak bisa seperti itu Jadi harus diatur Saya yakin Kalau rekan-rekan Adalah seorang Pemisnis Pasti Memperhitungkan Hal tersebut Dan menurut saya Yang hal-hal yang penting Adalah Di money management Adalah Ada empat ini Pertama Initial margin Kedua Besar Resiko Per transaksi Ketiga Maksimum Drawdown Resiko Maksimumnya Dan Risk to reward Retail Nah ini yang penting Yang patah Ini yang penting Ya jadi John Murphy Tadi sudah bilang Ada tiga ya Tiga faktor penting Ketiga ini Money management Nanti kita akan coba Resultasikannya Money management Seperti apa Sebenarnya kita Ada ilustrasinya Nanti kalau saya Rekan-rekan Mau lihat juga Bisa di Website Forex MF Di bagian Edu spot Ke bagian Kelas Mahir Ke bagian Risk management Dan money management Disitu juga ada contohnya Nanti kalau yang mau Ini lagi ya Lebih Detail lagi Bisa juga Kesitu Cuma ilustrasinya Seperti ini Pertama ketika Anda sudah memiliki Sistem trading Kurang lebih Oh saya sudah tahu nih Saya mau nge-buy Disini Caranya seperti ini Trendnya sudah tahu Nge-buy seperti ini Sekarang money management Nya harus diatur Pertama Anda ingin deposit berapa Kurang lebih Resikokan berapa Saya ngomong simple saja Mungkin Anggaplah saya Punya uang 10 juta Atau seribu dolar Atau mungkin 100 dolar Boleh 100 dolar 100 dolar Misalnya Oke Eh 100 dolar 10 ribu dolar 100 juta 100 juta Saya 100 juta ya Mau 10 juta Atau 100 juta Silahkan Nah punya modal dulu Pertama Enggak apa 100 juta deh Lalu Anda Mau meresikokan Berapa Anda mau meresikokan Berapa Dari 100 juta ini Anda mau meresikokan Berapa Misalnya Dari 100 juta ini Saya hanya ingin Meresikokan 50 juta deh Ya 50 juta aja Berarti kalau 50 juta nya Nanti Close Sudah Goodbye Dadah Kurang lebih seperti itu Dadah Goodbye Ya Itu yang harus Anda tentukan Yang berikutnya adalah Anda harus menentukan Besaran resiko Petansaksi ini Kau penting Jadi dari 50 juta Yang Anda mau resikokan Itu ya Anda bagi keberapa Petansaksi Contoh misalnya 50 juta Anda mau bagi Ke 10 transaksi Misalnya ya Ke 10 transaksi Ya Berarti Anda Kalau misalnya Ke 10 transaksi Bagi kurang lebih Resiko Anda adalah 5 juta Petansaksinya Betul enggak 5 juta ya Saya ulangi ya Bikin ada yang belum Nge Modal 10 ribu Saya cuma Mau meresikokan 5 ribu Ya Dari 5 ribu Ini dibagi jadi 10 Berarti 500 ya 500 dolar Atau 5 juta Per transaksinya Itu resikonya Ya Kalau Resikonya 500 Dolar Ya 500 dolar Berarti Anda mau pakai Lotnya berapa Gitu kan Ya kan Lotnya mau berapa Anggaplah Biar gampang Lotnya 1 Lot Berarti Resiko Anda 500 pip Ya disitu Tangkep ya Kalau misalnya Nanti Anda Sudah menganalisa Trendnya sudah Oke Supportnya Sudah oke Anda mau ngebuy Ada sinyal ngebuy Dari indikator Atau dari Ender stick Misalnya Anda harus lihat Money managementnya Ini resikonya Berapa Nah Resikonya Berapa Cek mungkin Resikonya Mungkin Resikonya Adalah Kan kita Menentukan Kalau yang menggunakan Fibonacci Yang menggunakan Fibonacci Retachment Untuk menentukan Top loss Itu nanti Diukur Apakah ini bisa layak Masuk Apakah ini bisa layak masuk gak Apakah saya layak entry gak Nanti saya contoh Contoh di ini ya Di aplikasinya ya Terima dulu aja Cocok gak Kalau resikonya masuk Entry baru Seperti itu Seperti itu Dan diharapkan Ya Take profit Yang lebih besar Dari resikonya Minimal Sama lah Misalnya resikonya 500 dolar Berarti Tp nya juga 500 dolar 500 pip Ya Itu Risk to reward Tesio Dan Resikonya Harus lebih kecil Dibanding Keuntungannya Minimal Sama Ini Kesimpulan Betul Faktunya kita Pajari Merupakan jawaban Dari pertanyaan Yang muncul Ketika kita Melakukan entry Fresh Forecasting Menjawab Posisi apa Yang harus kita ambil Dimana letak Dia untuk entry Timing Menjawab Mengenai kapan Waktu yang tepat Melakukan entry Timing menjawab Dan meninjamnya Menjawab Berapa banyak Alokasi Dari dibutuhkan Dan berapa resiko Yang mungkin Derita Dan berapa potensi Keuntungan Yang ada Jadi kuncinya Saya ulangi Tiga tadi Ya Tiga tadi Ya Kita harus bisa Analisa dulu Kurang lebih Kedua Kita tahu timingnya Masuknya kapan Kedua itu Ketiga adalah Money Management Nah Saya akan coba Contohkan di Grafik Ya Contohkan di grafik Yang mungkin Ideal ya Cari yang ideal Kita akan coba Carikan yang ideal Kita akan coba carikan yang ideal Sudah ada Gelbar Ini kalau ngomongin Jangan dulu Tinggal nyambung Karena di forex IMF Di forex IMF Kita menentukan Biar gampang Contohnya kita cari dulu Ya Lebih mudah Ya ini Gak apa-apa ini Misalnya Kita akan Kita akan menggunakan Time frame Satu jam Sekarang kita Contohkan Seperti ini Ya Nah Pertama seperti tadi Kita harus Mengetahui Trendnya Kalau melihat kondisi Seperti ini Trendnya seperti apa Kalau misalnya ngomong Mau pakai trendline Boleh Ya Tapi kalau misalnya Mau pakai Fibo Ya Ini mau pakai Fibo Boleh juga Ini contoh Mau menggunakan Fibo Ya Ya Fibo Ini Ya Contoh pakai Fibo Kita sudah tahu dulu nih Kecenderungannya adalah Turun Ya Contoh ini Kecenderungannya turun Ya Kecenderungan turun Ya Kita sudah mempunyai Support dan resistance Support dan resistance Dari mana Kita menggunakan Fibo Terserah Anda mau pakai Respond resistance Apa Atau menggunakan Trendline Atau menggunakan Pivot Atau menggunakan Moving Average Ini ada Moving Average Di sini ya Kalau mau pakai Moving Average Yaudah Ini gak apa-apa Sampai gambarnya Kita sudah tahu Trend lagi turun Kita punya Moving Average Ya Moving Average Dan punya Fibonacci Untuk antuan Cuan support resistance Dan kalau melihat Kondisi seperti ini Ya Gimana sih Area 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 jual yang bagus Karena downtrend Ya gak sih Berarti Yang ambilnya adalah Jual Bener gak ya Nah Menurut si Fibonacci Katanya area D38,2 Hingga D38,8 Ini merupakan Area Untuk jual Area untuk jual Dan sekarang Rekan-rekan Disini sendiri Dan harga saat ini Masih berada di area ini Dan ini Kita harus menunggu timingnya Nah ini timingnya Sudah Dekat nih ya Tanding masuknya Timing maksudnya Anda bisa tilih Apakah menggunakan Indikator Ataupun menggunakan Candlestick Jika digabungkan Juga gak masalah Dan Anda tunggu Konfirmasi Candlenya Ya Kalau lebih Candlenya itu Menunjukkan mungkin Kalau di area ini Mungkin lagi yang bingung Yang bingung adalah Mungkin seperti Candlenya yang Kayak gini Ya Kan bingung ya Candlenya Seperti ini Oh ini ada tekanan ke bawah Kalaupun dari indikator Tunggu Berada di area Jenung beli Dan harganya menukik Turun ke bawah Nah Itu merupakan Timing untuk entrynya Itu ya Timing untuk entrynya Kalau memang Ternyata misalnya Supportnya ini Oh sorry Indikatornya ini Menyentuh Menyentuh ya Menyentuh Garis ini Menyentuh Menyentuh Ada kemungkinan harga Bisa akan bergerak turun Ya Anda bisa entry Tapi sebelum entry Anda harus Memperhitungkan Tingkat resikonya Terlebih dahulu Ya Nah Yang hubungannya Kami di manajemen Contoh Anda entry disini Anggap Disini ada sinyal Untuk sell Sudah ada sinyal Untuk sell Ini belum Ada sinyal untuk sell Anda cek Ya Resikonya berapa sih Oh Resikonya kecil Ini ya Bentar Resikonya kecil Sekitar 250 Tadi kan kita Resikonya 500 Resiko transasinya 500 Berarti ini masuk Belum Masuk Resikonya ada disini Resikonya Kita disini Dilebihin Sedikit Jadi Ketika ada entry Anda memiliki resikonya Sudah lebih kecil Resikonya Kecil Ini kan 250 Jadi resikonya Sekitar 250 Anda mau 1,5 lot Ataupun 1 lot Silahkan Ya Karena pokoknya Batasannya 5 juta aja Ya Batasannya 5 juta aja Resikonya Ya 500 Pits Ya Itu 500 Oh 1 lot Ya Seperti itu Nah kalau bisa seperti itu Anda baru bisa entry Ya Entry dengan PP nya dimana PP nya ya Di Fibonacci lagi Bisa disini Ataupun disini Berapa tanyaan Apa sih bedanya Cara menarik Fibonacci jika Trend bull Atau trend bear Cara menarik Fibonacci Dan cara menarik Fibonacci Bull Atau trend bear Sebenarnya Ini hubungannya Maksudnya gini ya Bapak Maksudnya Mau ngambilnya Terbalik seperti ini Atau Seperti ini ya Terbalik Mana yang benar Seperti itu Maksudnya Bapak itu ya Siapa tadi Pak Agung Ya Itu gak ada masalah Pak Gak ada masalah Mau narikin dari atas Dari bawah Karena Fibonacci Lebih melihat Area 38,2 Hingga 61,8 Area ini Kalau dibulak balikan Sebenarnya Area disitu-situ aja Iya kan Area disitu-situ aja Area disitu-situ aja Jadi gak ada pengaruh Mau pengambilan posisinya Mau dari mana Tidak ada pengaruh Mau dibalikin juga Biasanya Kalau kita Ya 100-nya di bawah Kenapa 100-nya di bawah Kalau di downtrend Jadi 100-nya di bawah Karena kita menambahkan Level-level ini Untuk acuan Andaikan Support ini pecah Support ini pecah Kan bisa Potensi bergerak ke bawah Potensi bergerak ke bawah Nah Ini 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 Sehingga kita pasang Satusnya di bawah Gitu Ini bisa ditambahin ya Diklik saja Klik karena Fibo properties Lalu Fibo level ini Tambah aja Persen dollar Persen dollar Tinggal di add aja Ini add ya Sehingga level-level ini Bisa ada Nambah untuk acuan Take profit Itu aja pak Gak ada pengaruh Bapak mau ngambil dari Atas atau bawah Gak ada pengaruh Sama saja Yang jadi masalah Adalah penarikan Fibonacci Subjektif Penarikan Fibonacci Subjektif Karena Tiap trader Bisa jadi berbeda-beda Tergantung Jam terbang Tergantung Anda suka Tariknya dari mana Punya perhitungan sendiri Silahkan Tapi syaratnya Fibonacci Swing high Dan swing low Terakhir Makanya ini kan Lagi pas nih Swing high Dan swing low Terakhir Seperti itu Lalu pertanyaan berikutnya Pak jika Fibonacci Stok proses 1.38 Atau 3.2 Pak Nah Baik lagi ke resiko Anda resikonya Di mana Anda pelas sekarang Bapak ya Bapak anggap Sekarang Udah bisa entry Misalnya di 61 Entry disini Sekitar sini Bapak misalnya resikonya Resiko per transaksi Misalnya Contoh Mungkin hanya 100 pip Misalnya Berarti kan ini Oh ini udah Lebih Dan kurang lebih 100 pip Kurang lebih kan berada Di kisaran segini Di kisaran 38 Anda mau Pasang entry Stop lossnya Mau di atas Mau di 38 Silahkan Minimal dilebihkan Sedikit Seperti itu Level-level Fibonacci Ini merupakan Level Support Resisten Jadi Anda bisa Meletakkan stop loss Di area Area tersebut Ya Idealnya Sebenarnya Di area Kalau kondisi ini Di 23 Sekitar 23 Sampai 0 Sebenarnya Idealnya Di hubungkan Dengan Money management Kalau sekarang Resikonya Anda anggaplah Sekarang contoh ya Ambil contoh aja Tadi ya Anggapan tadi Resikonya Ada 500 pip Misalnya ya Anda entri disini Anda cek Oh ini resikonya Kan 500 pip Yaudah 500 pip aja Saya pasang Sampai sini Resikonya Oh silahkan Udah masalah Kalau mau seperti itu Kalau misalnya Cuma mau resikonya disini Juga gak masalah Ya Karena Kalau mau Mulut Fibonacci Sebenarnya resikonya Disini dan disini Dan Lalu Dikonekkan Dengan Money management Rekan-rekan semuanya Pengaturan Money management Gimana Itu yang lebih bagus Ya Kalau misalnya Rekan-rekan Ah saya mau Pokoknya resikonya 500 pip aja Kalau misalnya Kena baru Udahan Boleh Itu juga Gak masalah Seperti itu Itu contoh Ilustrasinya Mungkin ada yang Kurang jelas Atau saya terlalu cepat Menjelaskannya Jadi bingung Karena Memang topiknya juga Sedikit ya Gak terlalu banyak Cuman intinya tadi aja ya Tiga hal tadi Saya ulangi Tiga hal tadi Kuncinya Seperti saya Mendemonstrasikan Paslon nomor tiga 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 tadi Kuncinya ya Pertama Adalah Price forecasting Kedua timing Ketiga Money management Itu menurut John Mopi Ya John Mopi Itu Kuncinya Ya Yang price forecasting Ini terbagi dari Analisa teknikal Atau fundamental Menentukan support Resistance Menentukan trend Itu yang penting Di poin pertama Poin kedua Ke timing Nah timingnya ini harus Nunggu Ini gak bisa Sekarang Pak saya mau trading Ada loh gitu ya Nah sabar Saya mau trading Ambil posisi apa Saya juga bingung Kan harus nunggu Timing Timingnya harus ditunggu Gak bisa langsung Kita mau Trading Ada posisi Kadang-kadang juga Kalau seperti itu Malah jadi kenal Malah jadi luas juga Ada akan Kayak gitu kan Saya mau libur Saya mau trading Eh ketika Pas trading Pas harian libur Gak ada Gak ada ini Gak ada apa Gak ada posisinya Tapi saya harus trading Pokoknya gak mau tau Gitu ya Yaudah Misalnya Entry aja Pokoknya asal Wah Nanis juga Seperti itu Dislipinnya aja Yang kurang Kadang harga udah dekat Stop loss Stop lossnya Dihapus jadi Floating Iya pak Bener Kalau kita Memang sebenarnya Ketika Saya Percaya ya Ketika bapak Mengatur money management Dan Ketika bapak Mau entry Bapak sudah siap Dengan resikonya Saya yakin Ya Akan lebih menerima Walaupun itu loss Ya Akan lebih menerima Walaupun itu loss Kenapa Anda Mengambil posisi sell Misalnya Oh karena trendnya Trendnya lagi turun Lalu ini sudah berada di area resisten Dan ada Konfirmasi dari Indikator Dan saya lihat resikonya Cukup kecil Gitu Saya ambil sell Dia udah bisa menjelaskan Selalu Masalah Kena Stop loss Tenggak Itu masalah kedua Karena yang pasti Anda Setelah melentukan Entry Anda sudah siap dengan resikonya Saya yakin Rekan-rekan akan lebih Tenang Akan lebih Apa ya Lebih 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 santai Bahkan mungkin bisa meninggalkan laptop Anda Kasih sudah menentukan resikonya Sudah tinggalkan saja Gitu kan Tinggal lihat Apakah kena tep atau enggak Seperti itu Lalu kapan Cara menentukan Timing Apa yang tepat Nah ini pertanyaannya Sebenarnya Tadi saya sudah cerangkan Kita juga gak bisa tahu Apanya Kita harus menunggu Yang pertama adalah Pastinya Kita harus Menganalisa dulu Baik secara fundamental Ataupun secara teknikal Ataupun teknikal doang Teknikalis doang Gak masalah Pertama Tentukan trendnya Kedua Tentukan Support resistennya Ketika kita sudah menentukan Trend dan support resisten Support resisten Kita sudah tahu Support resisten Itu kan sudah tahu Dimana area kita Kita akan mengambil posisi Seperti ini Contoh yang seperti ini Kita kan sudah tahu nih Area nya disekitar sini Ya Ini untuk sel Area sini Nah sekarang tinggal tunggu Timing nya Timing entry nya Dan saat ini Kalau kita ngomongin Indikator Kalau ngomongin indikator Disini belum fix Kalau ngomong candle Juga belum fix Contohnya dong Pak Euro GBP Boleh Yuk coba Euro GBP ya Lagi trading di Euro GBP Pak ya Euro GBP Wow Lagi downtrend ya Lagi downtrend Lagi mau coba naik Up Wah Sebenarnya ini Kondisinya agak sedikit Drastis ya Cukup 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 Deras ya Sebenarnya memang trading Di Euro Dan di Postling saat ini Cukup 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 Kalau tiba-tiba Ada gara-gara berita Kemarin Yang Teresa May Akan mengadakan Pemilu Lebih awal Harga turun Seperti ini Luar biasa Sebenarnya Ini kondisi yang Tidak ideal Untuk Ditradingkan Sebenarnya ya Contohnya ya Ini tidak ideal Sebenarnya Kalau kita sekarang Peksakan mengelola Fibonacci Saya ingin dulu Tempat saya Atau dulu Jika menggunakan Fibonacci Nah Ya Menggunakan Fibonacci Sebenarnya Area Area yang Fibonacci Jadikan kunci Ya Adalah area Di kisaran sini Area Di sekitaran sini ya Kisaran sini Untuk menggunakan Fibonacci Jika memang Ada sinyal Ya Ada sinyal jual Di area ini Baru Bisa sell Ya Kurang lebih seperti itu Cuman saya Tidak rekomen Ya Ini pergerakannya Seperti ini Kecil tuh Kalau saya Lebih Prefer Kalau kasus ini Harus terbentuk dulu Yang lebih Gambar Yang lebih Lebih emas Kalau saya ya Cuman kalau memang Dipaksakan menggunakan Fibonacci Area yang Bisa diajadikan Kisaran untuk sell Di area ini Ini dengan ini Ya Di sekitar sini Kalau memang Di area ini Ada sinyal Jual Ada peluang turun Bisa dari Mikato dan Candlestick Ya Cuman memang Kalaupun turun Ini gak akan Mungkin satu hari Karena kita kan Tepern satu jam Untuk satu hari ya Gak mungkin satu hari ya Contoh aja Ini pergerakannya juga Speed ya 500 pip Perhari ini berapa nih Tuh Cuman 300an Kurang lebih Kalau misalnya Sekarang ini Kesini Ya mungkin Kalau ada Nantinya disini Ya mungkin Silahkan Anda mau ngesel Cuman tetap Pergerakannya Gak akan mungkin Cukup Lebar ya Kecuali berita Kecuali berita Mungkin bisa lebar Cuman ini Contoh aja Kemarin Pergerakannya Seperti ini Gak terlalu 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 Kencang Ketika ini Kencang Sebenarnya Kurang ideal Kalau saya Kalau kondisi ini Lebih prefer Tunggu dulu Sampai Terbentuk Yang Seperti ini Seperti ini Itu baru Ditradingkan Karena Kalau kondisi ini Sebenarnya Ideal ya Anda ngesel Disini Bentuk harga Akan ke Fibo Fibo ini Mungkin aja Cuman turun Sebentar Gitu Mungkin Seperti itu Pak Tadi pas Pak Agung ya Pak Agung Purwanto Seperti itu Pak Aku Jelas gak Atau Bingung Jadi Tiap Tiap Trader Mungkin Stardingnya Berbeda-beda Kalau saya Pribadi Saya melihat Juga range Pergerakan Harganya Ini range Pergerakan Harganya 2000 Pips Ini range Pergerakan Harga Yang jarang-jarang Di Euro GBP Kalau saya Presakan Trading Disini Dengan Mengenai Akan Sulit Terus Akan Sulit Karena Memang Penentuan Fibonacci Seperti ini Lain Kalau mungkin Menggunakan Pivot Ataupun Menggunakan Cara-cara Lain Misalnya Contoh Moving Average Pokoknya Ini Sudah Moving Average Sudah Seperti ini Sudah Mempel Harganya Sudah Dibar Moving Average Aseh Sial 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 Bagus 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 Sayangnya Ini Dia Keburu Turun Tunggu Di area Ini Sudah Masuk Belum Ada Sinyal Bagus Memang Ketika Ada Candle Yang Menunjukkan Dia Akan Turun Bingung Wow Euro Menguat Lagi Ini Sudah Break Resisten Ini Tembus Resisten Tembus Ini Bisa Terbang Bisa Terbang Breakout Ada Cara Breakout Kalau Tadi Caranya Bounce Kalau Cara Breakout Oke Seperti Ini Kita Tarik Dulu Vibonya Disini Nah Ini Sudah Breakout Kondisi Breakout Seperti Ini Closing Candle Menembus Resisten Nah Ini Anda Bisa Entry Di Candle Berikutnya Entry Baik Dan Target Adalah Di Vibonya Lagi Berikutnya Tapi Kalau Mau Breakout Memang Harus Dalam Kondisi Trend Yang Sangat Kuat Ya Kadang Kadang Bisa Pas Sudah Tembus Ini Balik Lagi Juga Bisa Tapi Itu Yang Resiko Yang Siap Tangguh Ketika Entry Harus Siap Resikonya Silahkan Mungkin Ada pertanyaan Lagi Ada yang Kurang Jelas Lagi Cukup Jelas Atau Bingung Saya Terlalu Cepat Sip 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 Ada yang ingin tanyakan lagi? Ya ada pertanyaan Saya bingung kan USD kan melemah Tapi USD cada malah naik terus pak Ya memang gak selalu juga ya Gak selalu juga pak Jadi gini Kalau dolarnya Dominant Mungkin semua pair Ya Semua pair Bisa melemah Kalau dolar dominant Contoh sekarang euro menguat Yen Ini kondisinya berarti Dolar gak bener-bener kuat Gak bener-bener dominant Dolar mungkin dominant di yen Tapi dia kalah di euro Dan ini sekarang Constrain juga tampak cenderung naik Contohnya ya naik Berarti yang paling dominan saat ini adalah Euro dengan GBP Mungkin keduanya adalah USD Kita contoh lagi nih AUSI juga sama Dolarnya lagi melemah Ya Berarti AUSI juga cukup kuat Ya tapi ini sudah mulai ada sinyal-singyal seperti ini ya Ini perlu diperhatikan Dan ini juga Oh Kiwi udah mulai turun Ini perlu diperhatikan Kemungkinan dua pair ini ya Mungkin ya Suka kadang-kadang bersamaan ya Kita harus tunggu nih Konfirmasi candle-nya nih Harus dua candle lagi kita pakai Yang ini dan candle berikutnya Kalau ini seperti ini Lalu candle berikutnya Beris mungkin ada perluang turun Ya Cuman intinya adalah Dok saat ini Kondisi dolar Tidak dominan Ya Sekarang CAD kan Sebenarnya kalau CAD ini Lagi masih Konsolidasi ya Ini gak tahu Dia bakal naik Atau turun Cuman Dari kandatanya Mungkin dia akan naik CAD-nya mungkin melemah Ya Jadi Seperti itu Pak Gak bisa Kita melihat Dari Oh ini yang lain Semua pada naik Yang terapa ini Beda sendiri gitu ya Gak bisa seperti itu Tapi saya kasih tips Tips mungkin sedikit aja ya Untuk bisa Mungkin memperkirakan Mana yang paling dominan Contoh euro USD kan lagi naik nih Berarti euro dominan kan Kita lihat lagi mata uang euro yang lain Euro GBP Oh euronya naik nih Berarti euro dominan Dari GBP GBP Jangan entry-nya di GBP Entry-nya tapi di euro Kalau mau tadi breakout Ya Karena Dominan euro Nah kita lihat lagi mata uang lainnya Euro JPY ini gimana Wah Menguat Udah jelas tuh Euro strong Terhadap dolar strong Terhadap GBP strong Terhadap JPY strong Anda kalau tadi breakout Bye Seperti itu Ya mungkin ini untuk mengukur aja sih Kemungkinan Yang paling kuat Siapa Ataupun melihat dari yang paling lemah Kalau CAD saya lihat Ya mungkin Ya belum ya Kalau CAD disini masalahnya Kita gak ada fair CAD lagi Cuma satu Nah ini doang Euro CAD Kita lihat nih Oh euronya CAD nya memang lagi lemah pak Kalau disini ya Euronya naik lagi tuh disini Berarti euro yang lagi dominan saat ini Saya gak tau ada situasi apa Ya dominan Kalau gak salah ada berita ya Berita tapi beritanya juga Bukan high impact Sebenarnya bukan high impact ya Memang kita lihat saja Bukan high impact Kalau misalnya Coba kalian Oh gak ada nih Oh ini saya di filter ya Coba tambahin Oh memang gak ada ya Gak ada Lagi gak ada berita Berarti ini memang murni Mungkin hanya Memang Oh kalem Sebentar sebentar Jamnya belum ini ya Kayaknya jamnya belum teratur Jamnya teratur gak Oh udah Udah teratur Memang gak ada berita Mungkin-mungkin hanya Murni Dua beli di pasar ya Ataupun Kita harus menunggu Kadang-kadang Ada nasabah juga Kenapa euro naik pak Kadang-kadang itu juga Menjelaskan ya Kalau gak ada pemberitaan Yang diberita Mungkin dari berita Ketika diberita Ada berita baru Ini aja gak ada ya Di Forex Factory Biasanya kita lihat disini Ya Kita lihat disini Sampai ada berita-berita Kalau merah Biasanya penting Kalau gak ada Yang udah Apa Kalau pakai Inderator Fibo Dengan Pixel buy limit Dan sell stop Selain kan Gak apa Kalau saya Kalau saya sih Pribadi Saya ya Pak ya Ini Hasbapak coba juga Sebenarnya Kalau saya pribadi Saya gak suka Pakai buy limit Dan sell limit Ataupun buy stop Dan sell stop Kenapa Kenapa Karena kita Tidak mengetahui Kondisi Indikator Eh kondisi Candle yang terjadi Saat itu Misalnya ya Contoh Kenapa di euro tadi Oh ini kalau tembus Resisten Berarti harga akan naik Ya udah saya Buy stop disini Tapi kan kita gak tahu Kondisinya Anda pergi kemana Tapi kan kita gak tahu Kondisinya apakah ini Closingnya seperti ini Kalau closingnya seperti ini Oke Gak apa Pas Tapi kalau closingnya Ternyata gak closing Closingnya turun lagi Gitu ya Tapi udah kena posisi Buy nya Bisa jadi close juga Kalau saya Pribadi Kurang suka Ya Apalagi pakai Indikator Fibo Mungkin Fibonya Di indikatorin ya Maksudnya Penarikannya bukan Sama kita gitu ya Secara sistem ya Secara indikator Mungkin ya Seperti itu Pak ya Kalau saya sih Kurang suka Tapi gak apa Kalau Bapak memang Suka Bapak memang Selain Nginya Gak apa Kalau saya pribadi Gak suka Saya lebih suka Sendiri Subjektif Betul Tapi Gak apa Saya lebih suka Seperti itu Jadi Memang Start trading Orang-orang itu Berbeda-beda Bahkan Tidak bisa langsung Dikopy Copy Seutuhnya Akan lebih baik Ketika Anda mendengar Masukan Daya selu trader Masukan Daya selu trader Masukan Daya selu trader Lalu Anda membuat Sistem sendiri Itu akan lebih baik Saya juga terserah Seperti itu Saya mau lihat Dari orang-orang Lalu saya sendiri Seperti itu Seperti itu Pak Semua menit lagi Silahkan Ngobrol-ngobrol Mau nanya Apa Boleh Kita disini Sama-sama Sharing aja Yang ngobrol-ngobrol Ada yang paling hebat Ya Mungkin Saya cuma Ngenal Lebih dulu Mungkin ya Banding Lakan-lakan Yang baru Ya Silahkan Jika ada yang Tanyakan Dan untuk Informasi lagi Nanti Kita besok Besok ada lagi Senin Ada lagi Itu ya Senin Menurutin lagi Kabar pasar sepekan Tim Menurutnya Adalah lagi Edukasi lagi Pak Tips untuk Ter-floating Kembali lagi Pak Ke money management Pak Di Pak Guna Money management Pak Kalau Ter-floating itu Artinya Bapak Tidak menggunakan Stop-loss Atau gimana nih Tidak menggunakan Stop-loss Ya Kalau memang Tidak menggunakan Stop-loss Ya Susah juga ya Kalau misalnya Sekarang Bapak Sudah mengatur Menurutin Management Dan mengatur Per-transaksinya Kalau Anda ter-floating Ya biarkan saja Kan Anda sudah punya Batasan resikonya Kalau resikonya Kena ya sudah Jangan jadi masalah Yang tidak menggunakan Stop-loss Kembali lagi Kalau seperti itu Ya bukan saya Ngomong gak boleh Kalau dana Anda Besar Contohlah Anda punya dana 100 juta ya Anda main Cuma 0,1 Atau 0,2 deh Lot 0,1 0,2 lot Itu ditahan juga Asal jangan gatal ya Gatal Pasang posisinya 10 Sama aja Bohong Pasang posisinya Cuma 1 Atau maksimal 2 Per-floating Nah tenang aja Nanti Misalnya Anggaplah sekarang Nesel Nesel disini Nah tenang aja Ada uang saya banyak Nanti di atas lagi Udah beda 200 pip Sell lagi Misalnya Itu averaging Taktiknya Risk managementnya Tax averaging Silahkan Itu gak masalah Yang jadi masalah Adalah ketika Dananya adalah Mepet Itu yang harus Disalahkan Menggunakan stop-loss Yang dananya besar juga Misalkan Untuk tidak Menggunakan Lot yang terlalu besar Karena tadi juga Ada nasabah yang seperti itu Bayangkan dengan modal 100 juta Main emas 1 lot Saya sih agak riskan Karena emas cukup Pergerakannya cukup Ada hotel ya Saya sih agak sedikit riskan Sebenarnya Karena kan sebenarnya Kalau emas 200 juta Ya mungkin mainnya 0,1 lah 0,2 Toh Sebenarnya Kalau rekan-rekan Anggaplah Satu trend itu Anggaplah Sekarang dapet Dari modal 100 juta ya Misalnya dapet 2 juta Atau 3 juta Itu kan 3% 2-3% Itu sudah lebih besar Dari deposito bank Sebulan 3% Kalau setahun Berarti 36% Sudah cukup besar Kadang mungkin Tapi Kita suka serakah Ya Susah juga ngomong Kalau begitu sih Pak Pak Kalau mau tutup Sabtu Tapi kita belum masuk Di Take profit Lebih baik Dilepas Apa di floating Pak Nah itu tergantung Kondisi Pak Agung Tergantung kondisi Kalau sekarang Bapak ya Anggaplah Satu terakhir ya Kita sudah posisi Sudah TP nih Sudah profit ya Tapi belum pernah TP Kembali lagi ke Bapak Cukup puas gak Dengan profit segitu Apakah cocok gak Sesuai dengan To reward ratio gak Misalnya SRA nya 1 Ya TP nya Misalnya Itu gak 1 Sebenarnya gak apa-apa Ditutup juga Cuman kalau misalnya Ngomongin rule itu Misalkan kan dibiarkan dulu Dibiarkan dulu Kan belum 1 banding 1 Minimal Seperti itu Pak Tergantung kondisi Bapak kalau misalnya puas Mau tutup yaudah Gak jadi masalah Pak Cuman Kalau Kalau Bapak Melakukan seperti itu Terlalu sering ya Ada bahaya yang gini Pak Anda mengenai Batusan resiko Anggaplah resikonya 1 deh Anda TP nya ya Gak pernah 1 lagi Anggaplah Ada SL 500 Tapi Anda TP Soalnya 250 250 250 Pips Ketika loss Bisa jadi nanti Termakan loh Profitnya Bisa jadi seperti itu Ya Jadi salankan Memang harus Trace to reward ratio nya Bagus juga Minimal 1 banding 1 Dan kalau misalnya Menjawab pertanyaan tadi Kebalik itu Mula situasi Pak Kalau memang trend nya Memang lagi Sesuai Ya gak apa-apa Mau ditahan Tapi kalau memangnya Bapak mungkin melihat Oh Senin kadang-kadang Suka ada perubahan Karena di Sabtu Minggu Bisa aja ada kejadian aneh Ada mungkin ditembak Krudal Atau gimana Kita gak tau Kayak kemarinnya Ditembak Krudal Kenapa ya Afganistan juga Masnya Loncat Bentar Di hari Senin nya Loncat Mau tanya Jangan Jangan di analogikan Kita mengambil Menjual ya Kita anda kan Mengambil kontrak Untuk harga turun Ya Sell Ketika harganya turun Emasnya turun Profit anda Tapi ketika harganya naik Anda lost Kalau ngambilnya sell Kalau sekarang Anda contoh deh Mungkin anda ketika tau Ini akan turun Anda ambil sell Profit tutup Dulu Ini kayaknya akan naik nih Ngambil buy Ya Masih naik Profit anda Mungkin seperti itu Pak Abdul Ataupun ya Kalau memangnya sebenarnya Punya sistem tersendiri Mungkin saya gak tau ya Mungkin contoh Ah saya udah ngambil deh Ini kayaknya Masnya bakal naik turun Misalnya ya Masnya bakal Naik turun Ah saya ngambil buy Sama sell aja Di posisi yang sama Kalau memang harganya seperti itu Naik dulu ya Kena TP gitu ya Lalu turun Kena TP juga Yang di posisi sellnya Itu bisa jadi profit Pak Kadang misalnya Waktu trend bu Udah enak Tiba-tiba berubah trend Jadi bingung Pak Memang Apa ya Kalau ngomongin trend Memang kita kadang-kadang Suka stud juga ya Kapan trend itunya Akan berakhir ya Ada bloknya Sebenarnya Bisa cek di buatnya Blok Empat tanda perubahan trend Itu bisa menjadi indikasi Pertama Bisa menjadi indikasi pertama Trend bisa berubah Itu ada indikasi seperti itu Itu bisa dimanfaat Jadi itu berhati-hati Memang tidak pasti Setelah diakui Tidak pasti Tidak pasti bakal Berubah Tapi ada Trendnya ada indikasi Ada perhatian Ada sinyal bahaya Contohnya itu dari Moving Average Moving Average Ketika berpotongan Itu harus hati-hati Ketika berpotongan Harus hati-hati Mungkin ada indikasi Trend bisa berubah Walaupun tidak seutuhnya Demikian Contohnya seperti ini Ini mass sideway Ini kondisinya oke Baik Tapi ketika disini Oh ini mau turun nih Nah kan dia naik lagi Ini lagi sebegini Sideway Tapi memang sidewaynya Lebih cenderung keturun Ya lebih keturun Kalau seperti ini Memang susah ngomong Ya susah ngomong Kembali kalau misalnya Menggunakan Fibonacci Ya seperti ini Area di 38 Sampai 61 Jadi kunci Dan kalau misalnya Moving Average ini Mau dipakai Silahkan Ini kan daerah Moving Average Cuman ini Candle-nya memang belum Benar-benar enak nih Apalagi Kejadian di bawah sini Ini sideway ini Mungkin ada kejadian yang Mungkin lagi ditunggu oleh pasar Masih bingung Masih bingung pasarnya Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Dan di jam tangan saya juga Sudah Pukul 4 lebih Hampir 5 menit ya Ini sudah 4 lebih 3 menit Kayaknya saya pamit dulu Saya mohon maaf Kalau memang ada kekurangan Selama pembacaan Pembacaan Dari Apa Pembacaan dari Seminar ini ya Saya mohon maaf Nanti kita Kemudian berikutnya Nanti 2 bulan lagi deh 2 bulan lagi akan ada Topik-topik baru Dari topik yang sebelumnya Topik-topik baru Topik-topiknya udah Misalnya bisa dikatakan Ya Dasar Tapi memang Penting Tapi nanti memang Ada topik-topik baru lagi Yang mungkin bisa menambah Pengetahuan Terkambahkan semuanya Liatweb ya Liatweb sebenarnya Bisa juga Nanti coba jadi Masukan kami ya Kemarin saya juga Sudah coba-coba Untuk Liat ya Sudah coba-coba Untuk pelajari ya Karena Liatweb itu Saya kurang Suck ya Kurang-kurang Suck Tapi kalau nanti Dari tim mau Dimasukkan ya Monggo Nanti kita jadi Masukan juga Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Saya tadi Kalau ada sekurangan Tadi saya Saya merasa Saya selalu cepat ya Mungkin saya juga Berapi-api Nanti kita ketemu lagi Di webinar berikutnya Nanti kalau misalnya Rekan-rekan ada pertanyaan Atau ada yang bingung ya Saya nggak dijelas Jadi langsung aja Datang ke Fasilitas chat Yang tersedia di website Saya harapkan Rekan-rekan semua Untuk segera join Di tempat kami ya Tapi ya Saya nggak mau ngomong Untuk perusahaan trading Sedangkan minimal Belajar dulu aja deh Belajar nanti Kalau misalnya Perkara Rekan-rekan Nggak cocok Ataupun Nggak mau trading lagi Tarik aja uangnya Kan belum bisa diresiko kan Belum digunakan Ya Mungkin seperti itu Yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa lagi Di webinar hari Senin Ya Saya Kamu Selamat sore Semuanya Thank you